Warga Jember, Jawa Timur, Sabtu pagi digegerkan dengan temuan jasad mahasiswi di dalam kamar kos. Korban ditemukan bersama Janin Bayi, usia 7 bulan. Dari hasil olah TKP, korban meninggal akibat pendarahan setelah melakukan aborsi dengan mengkonsumsi obat penggugur kandungan. Setelah memeriksa ponsel korban, polisi kemudian menangkap pria kekasih korban yang memberikan obat penggugur kandungan. Dari keterangan polisi Rabu Siang, korban dan kekasihnya masih belum siap dengan kelahiran bayi hasil hubungan mereka. Tindakan aborsi sebelumnya juga pernah dilakukan, yakni di bulan April dan November 2023 lalu.